Rumpan dari Sandiwos, kembali ada overload di sisi kiri, berdaaah! Kendangan first time! Yang baik pemirsa RCTI, dimana pun anda berada di seluruh senang darah, baru saja tadi berlangsung... Keputusan dari referee Rustam Lutfulin dari Uzbekistan memberikan pelanggaran, padahal bola ada di sana dan... Kelvin Verdong tampil luar biasa dalam laga antara timnas Indonesia dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK. Bermain sebagai bekiri, Verdong menunjukkan dedikasi tinggi dan determinasi yang mengesankan sepanjang pertandingan. Kontribusinya di lini pertahanan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh skuad Geruda saat menghadapi tekanan intens dari lini depan Arab Saudi. Ngotot dan disiplin dalam bertahan. Verdong menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di lini belakang. Dengan gaya bermain yang agresif namun terukur, ia berhasil memotong alur serangan Arab Saudi, terutama dari sisi sayap. Pada beberapa momen, Verdong berani melakukan tackle bersih yang krusial dan membaca permainan dengan cerdas untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Keulatannya dalam bertahan membuat lawan kesulitan menciptakan peluang berbahaya dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Selain itu, semangat juang Verdong terlihat ketika ia tak pernah ragu dalam setiap duel satu lawan satu, baik di darat maupun di udara. Bahkan ketika menghadapi tekanan gencar di babak kedua, Verdong tetap tenang dan mampu menjaga zona pertahanannya dengan sangat baik. Berkontribusi di fase serangan Tidak hanya bertahan, Verdong juga aktif membantu serangan. Ia beberapa kali terlihat naik ke depan untuk memberikan dukungan pada lini serang. Dengan umpan-umpan akurat, Verdong membantu transisi serangan tim Nas berjalan lebih mulus. Keberanian dan kecerdasannya dalam mengambil keputusan saat membantu serangan menjadi nilai tambah yang signifikan. Dalam skema Shinteyong, back sayap dituntut tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memulai serangan dari area belakang. Verdong memenuhi ekspektasi ini dengan baik. Kecepatan dan staminanya memungkinkan dirinya untuk terus berlari sepanjang laga, meskipun intensitas permainan cukup tinggi. Setelah pertandingan, nama Kelvin Verdong menjadi salah satu topik yang paling dibicarakan di media sosial. Banyak penggemar yang memuji performanya. Penampilan Verdong di laga ini memperlihatkan bahwa pemain naturalisasi ini telah menyatu dengan baik dalam sistem permainan tim Nas Indonesia. Ia tak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga pemain kunci yang mampu memberikan dampak besar, baik di lini belakang maupun saat menyerang. Aset penting untuk laga mendatang. Dengan performa solid dan semangat juang tinggi, Verdong membuktikan bahwa ia layak menjadi pilihan utama di posisi back kiri. Penampilannya melawan Arab Saudi memberikan sinyal positif bahwa Indonesia memiliki lini belakang yang lebih kokoh dan fleksibel. Hal ini akan menjadi modal penting bagi tim Nas dalam menghadapi laga-laga berat di masa depan. Bagi pelatih Shin Tae-yong, keberadaan pemain seperti Kelvin Verdong memberikan keleluasaan dalam rancang strategi. Verdong tak hanya menjadi pemain bertahan yang tangguh, tetapi juga senjata tambahan saat tim membutuhkan daya serang dari sisi sayap. Kombinasi antara teknik, stamina, dan semangat juangnya membuat Verdong menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh di laga melawan Arab Saudi. Ini adalah situasi yang memang harus kembali di hati-hati. Supaya dari Verdong tadi menamankan dan saud tadi, Bukan pelanggaran, play on, Faisal Al-Khamdi. Pendana penjuru Verdong di saudara Tuhan dari Hupner tadi. Tidak sempurna kotak bola yang diharapkan oleh Hupner. 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 Selamat menikmati oleh Hupner. Tidak sempurna kotak bola yang diharapkan oleh Hupner. Tidak sempurna kotak bola yang terkembangkan oleh Hupner. Kemalian kehilangan Petra Tuhan yang berharapkan oleh Hupner. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton